Tentu saja ada rasa kebandaan ya, apalagi saya tahu karakter Caca itu dari kecil sampai dewasa itu Kayaknya dari kecil itu jauh untuk mendekati dunia entertain gitu Karena beberapa kali dipanggil untuk jadi bintang tamu bersama saya, dia gak pernah mau untuk tampil kamera Cuma berubah dengan dia menciptakan lagu, dikasih tahu ke temennya, temennya kasih tahu ke maminya Saya dikasih tahu bahwa Caca bisa entertain lagu, saya support untuk dibuatkan aja jadi single, dia mau Awalnya dari situ aja itu, ternyata memang dia bisa menciptakan lagu banyak Yang saya tahu ada beberapa gitu yang belum dirilis, ada kebanggaan sendiri Ternyata anak saya yang tidak saya tahu sebelumnya bisa nyipain lagu, bisa nyanyi, kebanggaan juga sih Tapi ada ini gak sih, apa ya, Rose ketika, tadi kan bicara soal study Memutamakan study dulu atau seperti apa sih Mas Marto, PMS untuk vakum juga kan? Iya, itu dia vakum selama hampir, kurang lebih setahun lah Kita, dia setelah sedang naik-naiknya, ternyata harus menuruskan kuliah, Cah Kamu mau menuruskan kuliah apa? Ini lagi banyak begini nih, kamu lagi naik-naik ini, enggak aku mau kuliah dulu Ya udah, dia vakum di situ, ya udahlah, kita support aja Jadi, sebagai orang tua ya, apa yang dia mau, support, asal itu positif Ya udah, kuliah aja dulu Berarti mau kuliah dari kepaung diri sendiri, bukan dari Om Marto Kita mah hanya memberikan pilihan, kamu mau, ini lagi kamu lagi banyak panggilan ke sini, ke sini, ke sini Enggak, aku mau kuliah aja, aku mau fokus kuliah, ya udah Kita, eh, support aja dulu ya, begitu pulang, baru dia ke kami, aku mau musik lagi Kita, Cah, ada tawaran sinetron, ada ini, enggak, aku mau musik aja Mungkin sebelum bernyanyi nih, Cah-Cah sini, Mereka inginannya pengen jadi apa? Karena kan sekolah desain, kenapa sih nyanyi? Tau, kan? Jadi, kalau nggak salah, jadi, jadi, ini ya, awalnya saya tanya, Cah mau jadi apa, Cah? Itu jadi bareng saya, apa yang suka loncat-loncat gitu? Aku masih kecil, iya, iya Dia karena ngeliat bareng saya kan, cuh, loncat gitu kan, loncat gitu Aku mau jadi bareng saya, itu waktu kecil, waktu masih kecil Lucu, pindah-pindah, cuman, begitu, dia ternyata nyaman di musik Apalagi dia menciptakan lagu sendiri, kebanyakan sih lagu barat, kan? Mami nyampe bilang, Cah, kamu coba dong bikin lagu Indonesia Aku lebih, filmnya lebih dapet lagu-lagu barat, gitu, ya udah Karena untuk mencurahkan sesuatu, enak tuh pakai sayur-sayur gitu Oh iya, kalau pakai bahasa, kalau pakai Indonesia tuh, harus ini banget, kayaknya ya Apa, kuitis buatlah, gini-gini, gitu, kalau barat, ya udah lah Cuman ada beberapa yang diciptakan, jadi kayak pacar atau teman, mungkin, gitu, nampil 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 Siapapun temannya, pasti yang lagi deket sama Caca, itu pasti ke rumah Dan kita kadang nonton bareng, satu keluarga, sama temennya Caca Terus kadang-kadang kita ngumpul, kalau lagi gak, gak, gak ada keluar gitu, kita main premi Boleh tanyain dia sama temen-temen yang Caca Saya emang kok, Caca kali ini, enggak, siapapun, saya welcome kok Tapi sekarang ini dia yang deket sama Caca, apa? Setelah pengetahuan saya, tidak ada Karena tiap malam minggu dirumah, terus, kan biasanya ngapain, ya, kaga Mungkin takut kali ya, Mas Harto, buat izinnya Sebenarnya sih, tidak ada rasa khawatiran saya, itu, karena saya tahu karakternya Caca, sifatnya Caca Dia itu anak rumahan banget, dari dulu anak rumahan banget, sampai sekarang pun, kalau gak ada kegiatan, dia di kamar aja Tahu ngulik lagu, tahu bikin apa, gitu kan, kita, fasilitas kita siapin buat main tiktok, buat apa, satu ruang kita siapin, kamu bikin apa, bikin apa, bikin apa, sebagainya Terus kalau kita lagi ngobrol pun, itu jarang ngobrol, masing-masing kesibukannya Saya dengan main handphone game, atau nonton TV, dia dengan main handphone, ngulik-ngulik apa, gitu, jarang ngobrol sebenarnya saya Tapi anak perempuan kan dekat sama bapaknya nih, ya Sama ibunya, Pak Sama ibunya malah Tapi kan dia, tadi dia mengakui bahwa dia introvert, gitu, tapi ada curhat-curhatan gak sih sama kamu? Curhatan biasanya ke adeknya, lagi deket sama siapa, dia biasanya curhat sama adeknya Adeknya pun, nanti curhatnya ke mami, mami, Caca lagi deket, tahu, begitu Caca tahu, orang pakai ngadu-ngadu lagi, gitu Kadang-kadang kan gitu ya, sama adeknya, kadang-kadang sama maminya, kalau masanya gak pernah curhat Paling total WA aja, gitu Papi, isiin gopay, gitu Itu adeknya, kakaknya sama, isiin gopay, gitu Mas Mato, mungkin sebagai seorang ayah nih, bagi waktu sama anak-anak sendiri, gimana support masing-masing ke dosa seperti ini, ke adek-adeknya? Bagi waktunya apa ya, saya ada waktu dengan keluarga, gitu, cuma jarang banget Karena masing-masing Caca di kamar, saya di luar, ini maminya nanti, ini Gila kita kumpul, paling bercanda-bercanda aja, gak pernah curhat-curhatan, bercanda-bercanda Bagi waktunya saya, sekarang banyak waktu buat keluarga, gitu Jadi, bagi porsi untuk waktu anak-anak, sama Caca, bercanda-bercanda, gimana, sama adik-adiknya, gimana, hubungan anak-anaknya, ya? Deket lah, cuma sekarang mungkin ya, karena Caca itu udah besar, adik-adiknya udah besar nih, sebagai orang tua nih ya, saya curhat aja Mendingan mereka masih kecil lah Kita mandiin, kita kasih baju, kita ajak jalan ke mal Sekarang lah, udah mandi, udah cah, jalan kemana, ya males aku mulai ke malai Ya, saya kan pengen jalan nih, kan kalau saya jalan jadi males Akhirnya apa, nungguin mereka dulu, tapi anterin aku ke ini, ya udah Jadi, udah susah diajak jalan kemana-mana, udah gitu ya Itu orang tua pasti gitu dengan alaminya Apalagi anak-anak udah punya pergaulan masing-masing Mendingan masih kecil lah, kita tenteng, mandiin, kita kasih baju, jalan, kemana, juga ngeikut Karena agunan juga ngeikut Sekarang lah susah Tapi, tapi, eh, berarti, eh, tidak banyak waktu untuk barengin sama anak, dong? Maksudnya dalam konteks, eh, mereka jarang diajak jalan gitu Eh, jalan-jarang banget, jalan-jalan ke mal gitu, kemana jarang banget Kecuali memang sudah di planning maminya nih, tahun baru kita kesini, ya udah jalan Cuma, kadang-kadang saya dimarahin kalau jalan kemana-mana, Pak, sama maminya Namanya kita, eh, apa no, liburan ya Liburan kalau kayak saya, liburan yaudah, tiduran aja di hotel ya Dantai gitu ya Dimarahin, kita jalan ke sini Nah, begitu jalan-jalan kurang capek Ya Begitu kita jalan kemana-kemana, mau pulang ke Indonesia, ntar capek Dia mendingan, nyantai aja, nyantai jalan-jalan Ya udahlah, ternyata bukan saya aja, teman-teman saya juga begitu Begitu, begitu liburan, itu mau nyati kamar Soalnya begitu, kita pulang udah seger Ini pulang tetap capek, gimana ya, kuliburan Ini ada tahun, karena liburan Gak ada tahunnya ya